Halo Assalamualaikum Sobat Karoseri Laksana menghadirkan sebuah gebrakan baru, generasi Legasi SR3 lahir pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun 2022 beberapa hari yang lalu. Legasi SR3 mempunyai dua tipe, tipe ultimate atau kasta tertinggi dan tipe biasa. Kali ini kita akan membahas rilisan tiga perusahaan otobus yang sudah siap dengan bodi Legasi SR3 buatan karoseri Laksana. Yang pertama adalah perusahaan otobus rumah trans. Bas pariwisata asal Gresik ini diam, diam akan merilis satu unit bas dari karoseri Laksana. Yang biasanya membeli bas dari perusahaan otobus lain dengan produk Jetbus dan Hino, kini tampak menggunakan bodi Legasi dengan Mercedes-Benz pertama kalinya. Akun Instagram Rumah Trans menjawab kapan rilis bas tersebut, bas tersebut akan rilis pada awal Oktober mendatang. Kedua ada Garuda Mas, perusahaan otobus dengan ciri khas warna putih dan burung Garuda ini juga telah siap dengan bodi Legasi SR3. Casis premium Mercedes-Benz 1836 digunakan untuk penopang bodi Legasi SR3 pertamanya. Kapan rilisnya? Kita tunggu saja. Terakhir ada perusahaan pendatang baru yang terbilang sukses di jalurnya. Perusahaan otobus Agung Sejati telah merangkai bodi Legasi SR3 pertamanya. Banyak yang bilang kalau Legasi SR3 pertamanya ini adalah rombakan. Awalnya yang beredar adalah bentuk Legasi SR2 tetapi akhirnya yang muncul Legasi SR3. Apakah betul begitu? Terima kasih telah menonton. Jika tahu informasi lebih lengkap silahkan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum Sobat